Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hive membahas berita terkini untuk kamu. Terima kasih telah menonton! Yang tertukar terjadi di Bogor membuat kedua pihak keluarga bayi yang tertukar sangat bersiap mengambil langkah hukum terhadap pihak Rumah Sakit Sentosa atas tertukarnya bayi mereka. Pihak kepolisian akan membantu dengan menindaklanjuti apabila laporan polisi tersebut dibuat. Hal tersebut disampaikan Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro. Rio mengatakan apabila keluarga melaporkan pihak Rumah Sakit, kepolisian siap menerima dan menindaklanjuti. Kedua pihak keluarga bayi yang tertukar di Bogor sebelumnya sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Kini kedua keluarga bersiap mengambil langkah hukum terhadap pihak Rumah Sakit Sentosa atas tertukarnya bayi mereka. Pengacara Siti Maulia, Rusdi Ridho kepada wartawan mengatakan akan mempertimbangkan membuat laporan polisi terhadap Rumah Sakit. Karena menurutnya adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut sudah sangat jelas. Sementara itu, staf legal RS Sentosa, Greg Jako mengatakan pihaknya menghormati keputusan pihak keluarga pasien. Greg mengatakan saat ini penyelesaian masalah tinggal antara pihak Rumah Sakit dengan kedua keluarga bayi tertukar. Tribuners kedua orang tua pun saat ini sudah terlihat baik-baik yaitu dengan berpelukan ketika mengetahui hasil tes DNA yang sudah dinyatakan bahwa kedua bayi mereka benar-benar tertukar. Kalau kamu punya tanggapan, kamu boleh tanggapi di kolom komentar. Oke tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini dengan aku Nadia. Sampai jumpa lagi di berita selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!